musik disini yang jelas, yang kemarin saya minta supaya ada yang bisa menghambat untuk laju karena segmentasinya luar biasa disini kita harus menangani dengan cepat ternyata banyak tanggul-tanggul yang jebol maka kami komunikasi terus dengan Pak Bupati dan dari BBWS dan Pak Adik kita coba standby tapi rasa-rasanya dengan kondisi ekstrim ini perlu kita membuat semacam patroli ternyata dari BBWS sudah ada dengan berapa ribu? 2344 km panjang sungai 2344 km panjang sungai yang mesti dikelola BBWS jadi nggak mungkin BBWS kerja sendiri maka hari ini kita coba untuk siapkan koordinasinya antara BBWS, provinsi dengan kabupaten termasuk sampai desa untuk menyihat dan sudah diidentifikasi tadi titik-titik rawanya ada berapa tadi Pak? 42 kg 42 kg yang kritis baru 19 maka yang lain kalau kita buatkan semacam sistem informasi maka titik-titik itu yang berbahaya maka dukungan masyarakat menjadi penting nah kalau kemudian kita mau ingin kerjakan itu apa dengan bagus dengan cuaca seperti ini ya kita mesti alert ya di kelaten dulu karena kawan-kawan anak-anak dari relawan waktu itu juga membuat sistem jadi kalau seperti ini curah hujannya tinggi jadi dia buatkan sinyal diukur dari atas ada sensornya terus kemudian dia ngelola ini masyarakat di kelaten itu bagus sehingga begitu terjadi akhir segini langsung komunikasi semi manual sih wah hanya pakai HT tapi masyarakat bisa siap-siaga nah titik-titik rawan itu saya kira bisa dikasih tanda sehingga kawan-kawan kade sini bisa kita minta untuk siaga ini yang khusus apa sungai ya termasuk tadi kita coba carikan cara bagaimana genangan-genangan yang hari ini ada di area-area keramean kota terus kemudian jalan-jalan yang dilalui apa transportasi itu betul-betul nanti cepat kita keringkan kalau kita sedot buangnya kemana alatnya seperti apa carinya dimana mesti kita siapkan mesti kita kerahkan kita konsolidasikan siapa sih yang punya pompa ada berapa sih kalau kita melihat seluruh Jawa kan tidak seperti ini semua tapi hari ini pantura kencang hujannya pantura kencang banget maka kita masih stand-back sampai akhir bulan maka selama kurang lebih satu bulan ini semua kita minta stand-back maka setelah pertemuan ini nanti kita akan koordinasikan di area-area yang rawan itu untuk bisa kita dorong nanti begitu kita butuh tenaga lebih banyak kita kontak TNI untuk bisa membantu itu terima kasih terima kasih